Halo, saya Maria Sarimaduma, saya adalah salah satu beauty consultant Oriflame Sweden melalui Smart Club Indonesia atau yang disingkat SCI. SCI adalah salah satu komunitas pembisnis Oriflame yang salah satu pendirinya adalah Ibu Cynthia Venica yang saat ini memiliki penghasilan rata-rata 200 juta setiap bulannya dari Oriflame. Di FAQ saya yang pertama ini, saya akan sharing kepada Anda kenapa di sini saya yang nggak suka make up, cuek, gengsi, nggak punya jiwa bisnis, nggak punya banyak teman cewek, sampai nggak bisa bangun pagi, malah memilih Oriflame sebagai tempat untuk mewujudkan impian-impian saya. Dan begitu luar biasanya lagi, tepat di bulan Juli 2013 kemarin, saya bisa memiliki penghasilan minimal 13 juta setiap bulannya dari Oriflame. Kenapa akhirnya saya memilih Oriflame di dunia yang begitu bertolak belakang banget dengan saya? Saya akan bahas tuntas di FAQ kali ini untuk Anda. Alasan pertama dan alasan terutama kenapa saya memilih Oriflame itu sebenarnya adalah saya lagi BU alias butuh uang. Butuh uang untuk apa? Butuh uang untuk bayar uang kuliah sendiri. Saya yang saat itu kuliah di jurusan ilmu pendidikan, saya yang saat itu pengen banget mandiri karena saya kan anak bontot, saya kan cewek sendiri ya, tiga kakak saya, cowok semua. Saya ingin membuktikan bahwa saya itu bisa mandiri. Harusnya sih, disini salah satu caranya ya bayar uang kuliah sendiri dengan ngajar. Tapi jujur saya nggak bisa mengajar seperti teman-teman saya yang lainnya. Kenapa? Karena saya memiliki kelemahan dalam hal memanajemen waktu. Tapi karena tekad saya yang begitu luar biasa untuk bayar uang kuliah sendiri, akhirnya saya memilih Oriflame sebagai solusinya. Itu pun setelah saya melakukan riset yang cukup lama dan saya meriset Oriflame dari empat aspek. Aspek pertama yang saya riset adalah profil Oriflame. Dalam hal ini, saya meriset apakah Oriflame sudah berdiri minimal 20 tahun atau belum. Emang penting ya, Mark? Penting banget untuk saya pribadi. Karena menurut sudut pandang saya, sebuah perusahaan yang besar dan kuat adalah perusahaan yang sudah berdiri minimal 20 tahun. Karena kalau tidak kuat, tidak besar, tidak mungkin ya perusahaan tersebut bisa bertahan hingga minimal 20 tahun. Dan ternyata Oriflame itu berdirinya tahun 1967 di Sweden ya. Dan didirikan oleh pasangan kakak beradik yaitu Mr. Jonas dan Mr. Robert F. Johnny. Dan masuk ke Indonesia itu tahun 1986. Untuk saya yang fokus di bulan September 2009, kalau saya tarik mundur ke 1986, di Indonesia sendiri, Oriflame sudah berdiri minimal 20 tahun. Hal kedua yang saya cek adalah omset dan jumlah karyawan. Menurut website InvestorWords.com, disana tuh diklasifikasikan bahwa sebuah perusahaan yang besar adalah perusahaan yang memiliki omset minimal 5 juta euro setiap tahun dan memiliki karyawan 250 orang. Ketika saya mencari tahu, ternyata omsetnya Oriflame itu bukan jutaan lagi, tapi miliaran. Lebih tepatnya 1,5 miliar euro setiap tahun dan memiliki 3.000 karyawan dan 1.000 ilmuwan di dunia. Meskipun perusahaannya omsetnya banyak, jumlah karyawan juga banyak, pertanyaannya sekarang resmi nggak di Indonesia? Legal nggak di Indonesia? Karena kan Oriflame adalah perusahaan MLM. Yang dimana MLM sendiri di Indonesia itu masih dipandang sebelah mata loh. Untuk mengecek resmiannya, untuk mengecek legalitasnya, saya cek ke Apli. Apli adalah Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Saya berkeyakinan kalau sebuah perusahaan MLM yang terdaftar di Apli pasti resmi, pasti legal. Dan ternyata Oriflame adalah salah satu perusahaan MLM yang terdaftar di Apli. Tidak hanya di Apli, tapi juga di Nasdaq OMX. Itu adalah bursa saham dunia sejak Maret 2004 dan juga terdaftar di WFDSA. Atau World Federation of Direct Selling Association. Perusahaannya boleh resmi, perusahaannya boleh legal. Terus ada kantor cabangnya nggak nih di Indonesia atau minimal di Jakarta deh? Karena kalau saya pengen sukses kan saya harus dibantu oleh manajemen. Tapi kalau kantor cabang aja nggak jelas atau nggak ada, gimana saya mau percaya? Tapi ternyata Oriflame itu memiliki 14 kantor cabang di Indonesia hingga 2013 ini. Dan juga sudah tersebar di 60 negara dan memiliki minimal 60 kantor cabang. Dengan kata lain riset saya yang pertama dari segi profil, Oriflame lulus. Aspek kedua yang saya riset adalah produk. Hal pertama, apakah produk Oriflame masuk dalam kategori produk dengan repeat order tinggi di sini? Produk dengan repeat order tinggi adalah produk-produk yang kalau saya beli hari ini tidak butuh waktu yang lama saya akan beli produk itu kembali. Contohnya, makanan. Hari ini saya beli makanan, tidak butuh waktu yang lama saya akan beli makanan itu lagi. Nah, ketika saya mencari tahu, oh ternyata produk-produk Oriflame itu adalah produk perawatan sehari-hari yang kayak apa ya? Kayak pelemba muka, perfume, terus juga ada make up, perawatan kaki, perawatan bayi. Yang kalau saya atau Anda gunakan secara rutin 3-4 bulan kemudian, pasti kita akan membeli produk itu kembali. Dengan kata lain, produk Oriflame itu masuk dalam kategori produk dengan repeat order tinggi di sini. Terus kalau misalnya soal alaminya gimana? Aman nggak nih? Karena kalau produk yang nggak aman, nggak alami, gimana orang mau percaya untuk memakai produknya? Dan untuk menjawab hal itu, saya sampai cek loh ke website-nya Oriflame. Dan saya juga cek di sini ke website-nya BPPOM atau Badan Pengawas Makanan Republik Indonesia. Dan ternyata semua produk Oriflame itu terdaftar di BPPOM. Tidak hanya itu, produk Oriflame dalam hal ini Nutri Shake itu juga mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Dan yang lebih luar biasanya lagi, semua produk Oriflame dikerjakan oleh ilmuwan-ilmuwan yang ahli di bidangnya. Dan semua produk Oriflame itu tidak diuji cobakan pada hewan, tapi kepada manusia sebagai relawan di sini. Meskipun produknya aman, meskipun produknya alami, terkenal nggak? Karena kalau nggak terkenal, saya juga agak susah ya untuk mempromosikannya. Tapi ternyata banyak loh orang-orang terkenal di luar sana yang pernah bekerja sama dengan Oriflame. Seorang Demimor, Farah Queen, Dona Agnesia, Rosa, sampai Monica Bellucci itu pernah bekerja sama dengan Oriflame. Kalau perusahaannya tidak terkenal, kalau produknya tidak terkenal, saya yakin deh tidak mungkin ya beliau-beliau di sini mau bekerja sama dengan Oriflame. Produknya memang terkenal, tapi variatif nggak nih? Up to date nggak nih? Karena kalau produknya itu-itu aja, nanti orang cepat bosen ya. Tapi ketika saya cek di website-nya, ternyata produk Oriflame itu sangat variatif dan sangat up to date. Untuk anak kecil ada, untuk remaja ada, untuk dewasa ada, untuk laki-laki ada, untuk wanita juga ada. Dengan kata lain, riset saya yang kedua mengenai produk Oriflame pun lulus. Yang ketiga yang saya cek adalah target pasar. Ketika saya memulai bisnis, saya harus tahu dulu nih target pasar saya siapa. Nah, karena saya ingin berbisnis di Oriflame, yang rata-rata atau hampir 80% produk-produk di Oriflame itu kan ditujukan untuk wanita. 10% lagi untuk pria dan 10% sisanya untuk anak-anak. Justru karena 80% produknya untuk wanita, dan berarti kan target pasarnya wanita ya. Itu saya tuh seneng banget loh, karena, kenapa saya seneng banget? Karena ada 3 alasan ya. Yang pertama adalah, populasi wanita itu kan lebih banyak daripada laki-laki. Makanya kalau misalnya bisnis, yang target pasarnya wanita itu lebih enak, karena populasinya lebih banyak daripada laki-laki. Yang kedua, wanita itu kan punya sifat konsumtif. Saya memang tomboy, tapi dari ujung kaki sampai ujung rambut itu semuanya kok saya perhatikan. Dan yang terakhir, perempuan atau wanita di sini itu punya sifat latah. Meskipun saya tomboy, tapi saya punya kok barang yang sama dengan mama saya, kakak ifar saya, dan sahabat saya. Dengan kata lain, riset saya yang ketiga mengenai target pasar, Oriflame pun lulus. Riset saya yang terakhir adalah mengenai sistem kerja. Hal pertama tentunya yang saya riset adalah, adil gak sih Oriflame? Emang penting ya, Mark? Penting banget ya. Karena Oriflame itu kan perusahaan MLM. Yang saya tahu, perusahaan MLM itu yang masuk duluan, suksesnya duluan. Kalau Oriflame pakai sistem yang sama, jujur saya gak mau. Kenapa? Buat apa? Saya bekerja keras di Oriflame, saya semangat di Oriflame. Tapi aplen saya yang mengajak saya bergabung di Oriflame mungkin lagi nongkrong-nongkrong di rumah, lagi hongkang-hongkang kaki. Tapi penghasilannya lebih besar. Itu kan nyesek banget ya buat saya. Tapi ternyata ketika saya cek, Oriflame itu menggunakan sistem yang masuk duluan, belum tentu sukses duluan. Emangnya ada buktinya? Ada kok. Jadi ketika Ibu Cynthia Venika di sini naik level, menjadi seorang Diamond Eksekutif Director dengan penghasilan minimal 200 juta setiap bulannya, upline beliau, Ibu Nani, dan pasangan Ibu En dan Pak Mande memiliki penghasilan rata-rata 40 juta setiap bulannya. Dengan kata lain, meskipun Ibu Cynthia masuknya belakangan, tidak menjamin kok bahwa di sini beliau penghasilannya lebih kecil daripada upline-upline-nya. Jadi sistem kerja di Oriflame sangat adil. Terus jelas nggak nih jenjang karirnya? Masuk apa nggak? Saya pengen punya penghasilan segini, caranya gimana? Lihatnya di mana? Dan ternyata, Oriflame untuk menjawab kejelasan jenjang karirnya itu sudah terpampang nyata di sukses plan-nya Oriflame yang bentuknya seperti anak tangga. Dan kenapa saya bilang masuk akal? Karena level yang paling atas itu sudah ada yang mencapainya, yaitu orang Rusia. Kalau sukses plan-nya jelas seperti ini, saya juga tahu. Kalau saya pengen memiliki penghasilan segini, ya harus di level ini dan caranya seperti ini. Jenjang karirnya jelas, terus masalah bonusnya gimana? Transparan nggak? Saya tahu nih saya punya penghasilan segini, itu dari mana? Dan ternyata untuk masalah transparan dalam hal ini bonus atau penghasilan saya, Oriflame itu sangat transparan loh. Ini adalah contoh email dari Oriflame yang di bulan Agustus 2012 kemarin, Dan di emailnya Oriflame memberitahukan kepada saya bahwa saat itu saya mendapatkan penghasilan 9,3 juta. Apa yang Oriflame emailkan kepada saya dan apa yang Oriflame transferkan kepada saya, lihat ya nominalnya sama. Terus bisa diwariskan ya kan bisnisnya? Bisa. Jadi, jujur saya memang mencari bisnis yang bisa diwariskan. Ini penting buat saya, karena buat apa saya bekerja keras, buat apa saya semangat. Kalau saya sudah tidak produktif atau tidak ada di dunia ini, semua kerja keras saya sia-sia. Tapi ternyata bisnis di Oriflame itu bisa diwariskan. Beliau adalah salah satu contohnya. Itu adalah empat aspek yang saya riset sebelum akhirnya saya yakin di Oriflame. Dari segi profil, produk, target pasar, dan sistem kerja, saya bedah dengan begitu dalamnya. Ketika saya sudah merisetnya dan saya sudah yakin, barulah saya fokus di Oriflame. Jadi, kalau saya saja sudah yakin, kini saatnya Anda untuk yakin bergabung di Oriflame bersama saya. Karena semakin cepat Anda bergabung di Oriflame, semakin cepat Anda merasakan keuntungannya. Karena di Oriflame, impian Anda tidak akan ditertawakan.